Skuad Timnas Indonesia U23 Besutan Sintai Yong bakal satu grup dengan China, Australia dan Brunei Darussalam, di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Timnas Indonesia U23 ditetapkan sebagai tuan rumah grup G kualifikasi Piala Asia U23 2022, dan pertandingan akan berlangsung pada Oktober 2021 mendatang. Berada satu grup dengan Timnas Indonesia U23, membuat media China bernama Hupu merasa kecewa. Hal itu karena kebanyakan penggemar menginginkan agar Timnas mereka bisa satu grup dengan Vietnam. Media tersebut mengklaim kalau pasukan muda Sintai Yong jauh lebih hebat dari skuad muda Vietnam. Bukan tanpa alasan, rupanya media China telah mengetahui adanya beberapa pemain Indonesia yang meruput di Eropa seperti Egy Maulana Fikri hingga Witan Sulaiman. Terus terang, sebelum pemundian, harapan terbesar China U23 akan satu grup dengan Vietnam U23 tulis hukum. Fans China berharap mereka akan berada di grup yang sama dengan Vietnam U23 untuk mengalahkan kesombongan mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan pemain muda Indonesia lebih kuat dari Vietnam. Indonesia memiliki beberapa talenta muda yang bermain di Eropa. Indonesia U23 adalah tim dengan persiapan terbaik di turnamen kualifikasi U23 Asia. Selain itu, pemain dan pelatih Sintai Yong juga memiliki keunggulan di lapangan. Pemimpin Korea telah menerapkan strategi, perubahan darah, skala besar dan menerapkan taktik yang sangat baru untuk Indonesia U23 timbunya. Saat ini pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong masih berada di Korea Selatan. PSSI pun meminta agar Sintai Yong cepat kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan tim jelang kualifikasi Piala Asia U23 2022. Kami meminta semoga bisa secepatnya kembali ke Indonesia. Tapi saat ini Coach Shin barusan selesai karantina di Seoul, kata Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Timnas Indonesia U23 akan menjadi tuan rumah grup G dan diwajibkan bisa menumbangkan China, Australia dan Brunei Darussalam. Laga akan berlangsung pada 27 hingga tanggal 31 Oktober 2021 mendatang. Terima kasih telah menonton!